Ini adalah buah yang sangat terkenal di dunia. Mereka dijuluki sebagai raja dari segala buah. Namun anehnya, tidak semua orang suka dengan buah ini. Banyak yang bilang aroma buah ini seperti neraka, tapi rasanya seperti surga. Bentuknya mengerikan, dipenuhi dengan duri. Di dalam kulit berduri ini ada lima atau enam ruas berisi biji yang terbungkus daging buah yang lembut. Ini adalah durian. Terima kasih telah menonton! Nama durian berasal dari kata Melayu, yaitu duri, yang diikuti oleh akhiran an. Buah ini sangat terkenal di seluruh dunia dan dicintai di Asia Tenggara. Rupa mereka agak mengerikan, dengan kulit berduri yang tebal. Tapi nampaknya, duri tersebut malah semakin membuat penasaran. Durian dianggap sebagai buah yang paling lezat di dunia. Daging mereka bertekstur lembut dengan cita rasa yang unik. Untuk kita yang tinggal di daerah perkotaan, musim durian biasanya ditandai dengan banyaknya lapak penjajah durian yang bermunculan di pinggir jalan. Durian yang dijual akan dibedakan dalam beberapa kategori. Harganya pun disesuaikan dengan varietasnya. Pohon durian berukuran besar. Tumbuh hingga ketinggian 25 sampai 50 meter, tergantung pada spesiesnya. Daunnya hijau berbentuk elips, dan biasanya memiliki panjang 10 sampai 18 cm. Bunga durian muncul dalam kelompok di cabang berbatang besar. Bunga durian biasanya mekar dan berbuah setiap tahun. Pohon durian yang normal bisa berbuah setelah 4 atau 5 tahun. Buah durian dapat berkembang di cabang manapun, dan matang dalam waktu 3 bulan setelah penyerupukan. Buahnya dapat tumbuh hingga sepanjang 30 cm, dan diameter 15 cm. Biasanya memiliki berat dari 1 hingga 3 kg. Bentuk buahnya bervariasi, umumnya lonjong atau bulat. Warna kulitnya biasanya tidak jauh berbeda, namun warna dagingnya berbeda-beda tergantung spesies. Pohon durian yang besar dapat menghasilkan hingga 100 buah per tahunnya. Durian dengan rasa terbaik, tentu saja adalah durian yang telah matang buahnya. Dan yang terbaik dari yang terbaik, adalah durian yang matang dan jatuh ke tanah. Matang puun. Jika kamu punya daftar 100 hal yang harus di-JJP sebelum mati, maka durian sudah pasti masuk 10 besar. Sebagai raja dari segala buah, reputasi ini tidak terbantahkan di Asia Tenggara. Namun, tidak semua orang bisa menerima durian. Ketidaksukaan seseorang terhadap durian biasanya karena aromanya yang kuat. Jadi, seseorang dengan mudah mendeklarasikan kebenciannya terhadap durian. Padahal, mereka mungkin belum pernah mencobanya. Kebanyakan orang barat sangat membenci durian. Tapi apa yang menyebabkan sebagian orang menganggap aroma durian sangat busuk? Dalam sebuah penelitian di Journal of Agricultural and Food Chemistry, para ilmuwan dari German Research Center for Food Chemistry bergabung untuk mencoba dan menemukan bagaimana buah durian dapat menghasilkan aroma yang menyengat. Dan mereka menemukan hal yang unik. Tim peneliti menggunakan spektrometer masa dan kromatografi gas untuk mempelajari durian Thailand. Dan ini menunjukkan bahwa terdapat sedikitnya 50 senyawa yang berbeda dalam buah durian yang berkontribusi pada aromanya. Studi tersebut menemukan 8 senyawa yang sebelumnya tidak terdeteksi pada durian. Dan 4 senyawa lain yang misterius. Senyawa utama dari aroma durian adalah senyawa sulfur yang mudah menguap yang dikenal dengan Volatile Sulfur Compounds atau VSC. Beberapa buah lain juga memiliki senyawa ini. Namun dalam kasus durian, senyawa-senyawa ini seperti dilipat gandakan beberapa kali. Dan jika senyawa-senyawa tersebut dipisah secara individu, aroma yang muncul justru bukan aroma khas durian. Malah lebih mirip buah busuk, bau sigung, bau logam, bau karet, bau sesuatu yang terbakar, bau bawang merah, atau bau bawang putih. Hipotesis dari penelitian tersebut adalah bahwa aroma durian sangat kuat dan perlu waktu untuk membiasakan diri terhadap aroma tersebut. Jadi jika kita adalah orang barat yang belum pernah melihat, mencium, atau merasakan durian, lalu tiba-tiba diperkenalkan dengan buah ini, sistem penciuman kita akan kaget. Dan otak segera mengklasifikasikan aroma tersebut sebagai aroma yang ofensif. Dengan kata lain, hidung yang belum terbiasa akan menganggap aroma durian sebagai aroma yang busuk. Kita orang Asia Tenggara yang tumbuh dekat dengan buah ini, lebih bisa menerima buah ini. Terlepas dari aromanya, durian sesungguhnya lebih menyehatkan jika dibandingkan dengan buah-buahan yang lain. Mereka kaya akan zat besi, vitamin C, dan kalium. Durian dapat membantu melemaskan otot, menyehatkan kulit, dan bahkan melancarkan peredaran darah. Selain itu, 200 gram daging durian umumnya mengandung 23 gram serat makanan yang kita butuhkan per hari. Tapi bukan berarti kita harus mengkonsumsi durian secara berlebihan. Karena banyak laporan tentang orang-orang yang dilarikan ke rumah sakit dengan keluhan sesak nafas dan pusing setelah mukbang durian. Masyarakat di Asia Tenggara sangat menghormati buah durian. Kita bahkan dapat menemukan durian dalam peninggalan sejarah. Contoh kerennya adalah adanya durian dalam salah satu relif di Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Selama lebih dari 100 tahun, beberapa peneliti telah mencoba untuk menggambarkan rasa dan aroma durian. Tapi setiap penjelasan yang dipublikasikan pasti terlampau rumit dan akan selalu ditambah keterangan Anda harus mencobanya sendiri. Ada sekitar 30 varietas durian yang berbeda. Namun hanya 11 spesies yang buahnya bisa dimakan. Buah ini berasal dari Borneo, India Selatan, Kamboja, Vietnam, dan Thailand. Thailand adalah pengekspor durian terbesar di dunia. Negara ini menghasilkan durian 6 kali lebih banyak dari negara manapun di dunia. Dan merupakan rumah bagi lebih dari 230 varietas. Mulai dari Montong dan Candi, hingga Kanyo yang terkenal mahal. Yang harga sebuahnya bisa mencapai 3,8 juta rupiah. Durian adalah simbol status di kebanyakan negara Asia. Mereka dengan bangga dipersembahkan sebagai hadiah. Harga durian di pasar Indonesia berkisar antara 25.000 hingga 100.000 per buah. Tapi ternyata dulu durian juga menjadi simbol status kota Jakarta. Pada tahun 1990-an, Jakarta secara sinis dijuluki sebagai The Big Durian atau Durian Besar oleh para ekspatriat. Metafora tersebut menggambarkan aroma busuk kota Jakarta dengan lalu lintas berduri, namun menyembunyikan harta karun yang lezat. Tapi julukan ini tidak pernah menjadi populer. Tidak sepopuler New York, yang dijuluki Big Apple. Fun fact, The Big Durian juga merupakan judul film dokumenter Malaysia tahun 2003 yang bercerita tentang seorang tentara yang mengamuk di Kuala Lumpur. Boleh dicoba kalau kamu suka dokumenter. Singapura juga sangat mencintai durian. Buah nasional Singapura adalah durian. Bahkan saking cintanya, gedung Esplanet di sebelah Marina Bay nampak seperti buah durian. Ya nggak sih? Ada mitos yang beredar kalau durian mengandung alkohol. Dan jika kita makan durian terlalu banyak, maka akan mabuk durian. Bahkan minum bir sambil makan durian akan membawa dampak yang mematikan. Benarkah demikian? Menurut dokter, durian akan mengalami proses fermentasi di dalam perut. Dan dapat menghasilkan alkohol. Namun jumlahnya tidak begitu tinggi. Jadi bir dan durian memang bukanlah kombinasi yang baik. Karena liver akan bekerja keras untuk memetabolisme lemak dan gula. Sehingga mengkonsumsi keduanya bisa menyebabkan gangguan pencernaan yang akut, serta kembung. Dan baru-baru ini penelitian menyatakan bahwa volatile sulfur compounds atau VSC yang terkandung dalam daging durian dapat menghambat metabolisme alkohol. Jadi alkohol hasil fermentasi durian dapat menumpuk dalam tubuh dan menyebabkan mabuk jika kita mengkonsumsi durian secara berlebihan. Dan dari sinilah mitos mabuk durian itu berasal. Makan durian terlalu banyak juga dapat meningkatkan tekanan darah. Sehingga penderita hipertensi sebaiknya menghindari mengkonsumsi durian atau akan mempermudah terkena serangan jantung. Ada sebuah percobaan di mana sekelompok tikus dicekoki alkohol dan durian. Gak ada yang mati, tapi banyak yang pingsan dalam keadaan mabuk. Ini berarti bukan mabuk karena durian kali ya. Percobaan yang aneh. Meski demikian, hal ini tidak mengurangi minat manusia terhadap durian. Mungkin karena adanya fakta bahwa durian adalah afrodisiak alami untuk pria. Ada pepatah di Malaysia yang berbunyi saat durian jatuh, sarung pun naik. Dan beberapa orang memberi kesaksian bahwa memakan durian dapat meningkatkan stamina. Dan setelah diteliti, ternyata memang benar. Durian dapat menyebabkan suhu tubuh dan tekanan darah meningkat. Dan percobaan kembali dilakukan kepada tikus. Tapi bukan tikus yang tadi ya. Setelah mengkonsumsi durian, tikus jantan akan mengawini beberapa tikus betina sekaligus dalam waktu yang relatif singkat. Dan mungkin karena alasan itulah diciptakan kondom rasa durian yang diproduksi oleh Sutra Fiesta pada tahun 2003. Satu pak Fiesta durian berisi tiga buah kondom yang harganya sekitar 15 ribu. Jauh lebih murah daripada harga tiga durian sebenarnya. Jadi kalau kamu mau makan durian tapi belum musim, mungkin bisa pilih ini. Durian diyakini menjadi faktor penyebab kecelakaan pesawat terburuk ketiga di Indonesia. Pada September 2005, pesawat Mandara Airlines, penerbangan 91, jatuh di daerah pemukiman warga beberapa saat setelah lepas landas di Medan, Sumatera Utara. Kecelakaan ini menewaskan 149 orang. Setelah diinvestigasi, tidak ditemukan tanda-tanda kerusakan mesin. Tapi tercatat bahwa bagasi pesawat berisi 2,7 ton durian segar. Meskipun berat dan kesimbangan dikatakan sesuai dengan persyaratan, tapi tetap aja. 2,7 ton durian, bos. Ini diperkuat oleh keterangan saksi yang mengatakan mereka mencium aroma durian yang kuat setelah tragedi tersebut terjadi. Banyak maskapai penerbangan yang beroperasi di Asia telah melarang durian dalam bagasi pesawat, apalagi di bagasi kabin. Pasalnya, aroma kuat dari durian dapat bertahan cukup lama di udara. Dan hal tersebut memicu keluhan dari penumpang lain. Di Singapura, durian dilarang di angkutan umum. Dan di beberapa hotel, pelanggar diminta membuang atau mengkonsumsi buah tersebut di tempat lain. Atau berisiko dikenakan denda sebesar 500 dolar Singapura. Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, dulu pernah merintis diplomasi durian. Sebuah usaha memperkenalkan kualitas durian lokal kepada dunia. Bung Karno juga diketahui kerap mengirim durian sampai ke negara-negara di Eropa dan Afrika dalam upaya memperluas pasar ekspor buah durian. Sementara, Presiden Indonesia keempat, Abdur Rahman Wahid, atau yang dikenal dengan Gus Dur, melahirkan falsafah dan menemukan paham bus durian. Yang memiliki filosofi, boleh tajam, keras, dan kuat di luar, tapi harus lembut, harum, dan penuh kasih di dalam. Durian adalah pohon pusaka yang bisa membuat rakyat makmur dan bahagia. Di beberapa daerah, setiap desa punya acara meriah untuk mempromosikan durian lokal kebanggaan mereka. Festival durian pun sudah meluas dan menjadi tren di banyak daerah. Acara-acara ini sangat dinanti oleh penduduk lokal. Dan ini menjadi modal awal etno-duriologi yang sangat baik. Aneka kuliner, seni, dan resep mengolah durian juga semakin marak. Kita bisa dengan mudah memperoleh pancake durian, ice cream durian, pizza durian, mooncake durian, dan smoothie durian dari internet. Internet juga membantu menghidupkan kembali resep-resep tradisional, seperti durian ketan, durian ikan patin, durian sambal petai, sup durian, dan tempoyak durian. Dan siapa sangka? Bukan hanya daging dan bijinya saja yang bisa dikonsumsi. Kulit berdurinya juga membawa manfaat bagi manusia. Minyak dari kulit durian mengandung senyawa flavonoid, saponin, dan polifenol, yang bersifat racun bagi hama dan nyamuk, yang dapat dimanfaatkan menjadi pestis dana bati yang ramah lingkungan. Inovasi ini bermanfaat untuk memberdayakan perekonomian masyarakat agar mandiri dan berjiwa wilayah usaha. Saya pribadi bukan penggemar durian, tapi meskipun demikian, durian mengajarkan saya tentang kesabaran. Buah durian umumnya tergantung di tempat yang tinggi. Dan ketika mereka sudah masak, maka mereka akan jatuh sendiri. Sehingga ada pepatah mengatakan, bagai mendapat durian runtuh, yang intinya mengajarkan kita untuk bersabar dalam menanti rezeki. Kalau sudah rezeki, ya nggak akan kemana-mana. Kalau memang sudah saatnya, pasti rezeki akan datang sendiri dengan cara yang nggak kita duga. Terima kasih sudah menonton sampai menit ini. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan subscribe. Karena like dan subscribe dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang menggunakan rasa ingin tahu kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di Alam Semenit episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!